Berbagai upaya untuk keguyuban umat Hindu Nusantara dilakukan. Salah satunya adalah umat Hindu Jawa Majapahit menggelar seminar mengangkat topik Gedang Ayu sebagai simbol kebangkitan Hindu Jawa. Gedang Ayu merupakan simbol manusia untuk selalu tulus dan ikhlas bekerja tanpa pamri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bertempat di gedung Sefanampura Aditya Jaya Romangun, Jakarta Timur, umat Hindu Jawa Majapahit menggelar seminar mengangkat topik Gedang Ayu sebagai simbol kebangkitan Hindu Jawa. Gedang Ayu merupakan bentuk sesajian Jawa berupa pisang dua sisir, kelapa, air, bunga, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Ini adalah upakara utama bagi suku Hindu Jawa kalau orang Bali punya pejati. Upakara ini memiliki makna filsafat sebagai setana ide sang yang widiwasa dengan cara merangkai Gedang Ayu lebih mudah dibandingkan dengan pejati. Akan tetapi bertujuan sama untuk memuja dan memohon kerahayuan serta kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu diharapkan setiap insan manusia untuk tidak sombong, angkuh, jahat kepada orang lain. Bahwa Gedang Ayu sebagai simbol manusia untuk selalu tulus dan ikhlas bekerja tanpa pamri di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk kecil jamaah, itu Gedang Ayu. Gedang Ayu itu Gedang Ayu itu adalah pisang Ayu itu dengan fikiran apa kecantikan, keingkatan itu. Tetapi pada prinsipnya, Gedang Pisang itu menjadi simbol bahwa simbol kehidupan manusia yang menjalankan kehidupan dengan tulus dan ikhlas tanpa pamri, Gedang Ayu hanya bisa berkarma dan bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau di simbol bahwa buah yang hasil dari pisang itu tidak pernah dinikmati oleh lingkungan bawahnya. Hanya kecantikan yang rusuk di ajang dudanya. Tetapi dia mempersembahkan tanpa pernah melihat apa yang hasilnya atau pamrihnya. Nah, singkatnya Gedang Ayu itu adalah setanah, setanah yang. Kalau disimbolkan itu adalah kursi, disediakan kursi untuk yang sendiri. Di situ ada simbol-simbol dari yang itu sendiri. Dan simbol-simbol hubungan manusia dengan sang Brahman sendiri. Jadi, intinya Gedang Ayu itu sendiri, kalau disimbolkan secara meluas, itu lingkupnya bukan hanya buah na'ali, tapi melingkupi seluruh dengan buah na'ali. Nah, Tenggara sendiri sudah mempunyai, mempersamakan, adanya persamaan tentang kejaji. Kalau di Tenggara sendiri itu namanya Gedang Ayu. Tapi kalau di Bali namanya Daksina. Jadi di situ simbol antara Gedang Ayu sama Daksina itu sama. Jadi, kalau memang di tempat kita ada yang namanya Gedang Ayu, ya itulah yang harus kita manfaatkan. Ayo kita bangkitkan Hindu Nusantara ini. Di mana bumi diinjak, disitulah Ayu langit kita. Sementara itu, Agus Sutrisno, ketua DPP Majapahit Nusantara mengatakan, bahwa agar umat Hindu Jawa memahami makna dan simbol dari Gedang Ayu. Karena sejatinya Gedang Ayu merupakan simbol kebangkitan Hindu Jawa Nusantara. Yang dari Atis Jawa memahami makna dan filosofi dari Gedang Ayu itu sendiri. Gedang Ayu adalah simbol kebangkitan karena di setiap perpacara, gagamaan yang ada di Hindu itu selalu ada Gedang Ayu. Oleh karena itu, kita mau mengupas secara detail makna filosofi dari Gedang Ayu itu sendiri. Harapannya kepada Hindu Jawa? Harapannya ke depan ke Hindu Jawa, Hindu Jawa akan berdiri tegak, kembali seperti masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar, seperti kerajaan Medan, kerajaan Mataram. Sehingga kita ini sebagai orang Hindu Jawa bisa banggang jadi Hindu. Dan bisa berkembang terus, membangkitkan spirit-spirit spiritual di seluruh Tatar Jawa. Baik ada di Jawa, ataupun di seluruh Nusantara. Itu tujuan kami yang pertama. Dari Jakarta, Julis Suharta dan Ketut Sumadiase melaporkan.